Penerapan pembayaran non-tunai atau e-money untuk pembayaran parkir di Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru, Riau dinilai belum efektif. Sejak diberlakukan beberapa hari lalu, masih banyak dari pengendara yang ingin masuk dan keluar bandara tidak mengantongi kartu e-money. Akibatnya terjadi antrian panjang kendaraan yang ingin masuk dan keluar bandara. Penerapan e-money di bandara belum efektif ini menuai kritikan dari anggota DPRD Riau karena pihak bandara belum siap dengan inovasi tersebut. Meski telah menerapkan pembayaran non-tunai, namun pembayaran belum secanggih seperti di pintu masuk tol pada umumnya. Sejumlah petugas di setiap pos tampak masih membantu pengendara untuk menggunakan kartu non-tunai. Hal inilah membuat antrian mengular, ditambah masih banyak pengendara belum memiliki kartu non-tunai. Itu dua bulan yang lalu, ya, di tempat masuk pintu bandara itu memang sudah disosialisasikan. Kita kan sering keluar masuk bandara. Mereka sudah menyampaikan bahwasannya bulan Februari akan dilakukan pembayaran parkir atau pintu masuk itu melalui e-money. Tetapi mereka juga tidak siap. Kenapa tidak siap? Seharusnya e-money itu warga yang sudah mendapatkan kartu, ya kan tinggal ditempelkan saja, langsung terbuka pintunya. Tetapi ini kan enggak kartu kita berikan kepada petugasnya, tapi petugasnya input dulu. Salah satu input, pekerjaan menjadi lama. Terakhir, masjid yang berkepanjangan. Jadi warga kita ini mau merubah tapi belum siap seperti itu. Jadi kami harapkan untuk pengelola bandara Sultan Syarif Qasim, artinya ada fleksibilitas sedikit. Meski sosialisasi telah dilakukan, pihak bandara diharapkan menerapkan sistem e-money secara perlahan. Selain melayani pengendara dengan uang elektronik, sebaiknya bandara juga melayani pembayaran uang tunai untuk pengendara yang belum memiliki kartu e-money. Dari Pekanbaru Riau, Ahmadisun dan Wahyu Falatehan melaporkan.